Hai hai halai, buat kalian yang lagi suntuk sama rutinitas dan keramaian kota, bisa banget nih ikut kita eksplor Desa Wisata edisi Get Lost in Tigawasa Village. Kali ini kita kunjungan ke Kejapa Bambu and Coffee House, siapa tau bisa masuk bakat list kamu nih. Baru datang aja, kita udah disambut dengan hangat oleh owner, lengkap dengan suasana yang homie dan sejuk khas pedesaan. Selamat datang di rumah Kejapa, perkenalkan nama saya Gedeo Darung, saya adalah owner dari Kejapa Bambu and Coffee House. Kami buka usaha ini sudah hampir 8 tahun, mulai sejak 2015 dan berjalan baik sampai hari ini. Ada pun konsep yang saya usung dalam hal ini adalah konsep real life-nya orang Bali. Jadi, kamu-tamu yang berkunjung ke sini benar-benar bisa melihat bagaimana sih orang Bali, terutama Bali Nkara dan khususnya Desa Tigawasa. Baru datang, kita akan disuguhkan welcome drink dan snack yang merupakan jajanan dan minuman khas. Mulai dari pisang dan ubi goreng yang ditemani oleh kopi hangat. Eits, buat yang gak bisa kopi, tenang aja. Di sini juga ada teh herbalnya loh. Nah, sebelum menyantap hidangannya, Pak Gede berbagi fun fact nih guys. Ternyata, masyarakat Desa Tigawasa memiliki kebiasaan atau cara minum kopi yang unik. Kita gigit dulu gulanya, lalu seruput kopinya. Setelah mengisi amunisi, kita bersiap ke aktivitas berikutnya, yaitu eksplor kebun milik Pak Gede. Kebunnya ditata rapi lengkap dengan trek yang diatur sedemikian rupa sehingga mempermudah akses. Kita bisa melihat beragam komoditi buah-buahan maupun rempah lengkap dengan penjelasannya yang sangat informatif nih guys. Mulai dari jenis dan khasiat komoditi, ketinggian minimum, perawatan, masa panen, hingga distribusi produk nantinya. Nah, jika beruntung datang pada musimnya, kita diperbolehkan untuk memetik langsung buah-buahannya untuk dibawa pulang loh guys. Kata Pak Gede, baik lokal maupun turis mancanegara yang berkunjung, sangat senang dan antusias sekali dengan aktivitas ini. Karena, experience melihat langsung bagaimana komoditi masih ada pada pohon dan bisa memetik langsung itu belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Karena, mereka hanya melihat buah atau rempah yang siap konsumsi itu di minamarket. Dan selama menjelajah kebun milik Pak Gede ini, kita dimanjakan dengan suasana yang teduh, rindang, sembari ditemani kicauan burung. Setelah puas berkeliling, kita berhenti di tempat pengolahan kopi dari hasil kebun tadi guys. Nah, proses minyang rai kopi dilakukan setiap pagi dan kemudian perlu diistirahatkan atau resting selama beberapa jam. Sebelum lanjut ke proses selanjutnya. Nantinya, biji kopi yang telah digiling akan siap dikemas untuk dijual, ataupun bisa dicoba langsung oleh para wisatawan menjadi masker wajah alami. Desa 3WC ini sangat terkenal dengan produk anyaman bambunya guys. Jadi, gak pas nih rasanya kalau kita datang tanpa mencoba aktivitas yang satu ini. Yap, belajar menganyau. Di sini, disediakan tempat belajar menganyam yang nyaman, open space sambil menikmati lanskap alam yang asri, dan yang paling penting, tempatnya luas untuk menampung hingga 25 orang. Kita diberikan penjelasan dan diajarkan step by step dalam membuat keben Bali. FYI nih guys, zaman dulu perempuan 3WC belum diperbolehkan menikah jika belum bisa menganyam. Tapi sekarang sudah tidak berlaku, hanya saja kebanyakan anak muda pasti tetap bisa menganyam kok, karena menganyam sudah menjadi budaya lokal turun-temurun desa setempat. Seperti halnya istri pak gede ini, yang sudah bisa menganyam sejak beliau SD. Dan beliau pernah meraih penghargaan juara satu menganyam tingkat nasional lho. Gak heran lagi ketika melihat kelihayaan beliau dalam menganyam ya. Kelihatannya memang rumit nih guys, tapi setelah dijelaskan pola menganyamnya, bisa jadi nanti keasikan nih kita menganyamnya. Wah, setelah eksplor banyak aktivitas, Kejapa juga menyiapkan paket makan siang untuk menyusik perut yang sudah kelaparan usai berkegiatan. Porsinya besar dan ada banyak pilihan menu ala masakan desa. Overall rasanya enak semua lho guys. Pastinya nikmat banget makan bareng teman dengan suasana yang peaceful guys pedesaan. Dengan seperti ini saja, para wisatawan manja negara bisa menerima dengan baik. Kenapa tidak bertahan kayak yang seperti ini. Saya berharap rumah Kejapa menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikenjungi ketika berada di Bali Utara. Karena memang rumah Kejapa menawarkan tidak hanya sekedar pariwisata yang bisa dinikmati secara kasat mata, tetapi pariwisata yang bisa dirasakan yang akan membuat setiap siapapun yang berkunjung ke tempat kami mempunyai kesan yang menyalahkan. Karena kami akan sambut dengan kehangatan, kehangatan keluarga. Karena konsepnya adalah home visit, berkunjung ke rumah. Jadi kami akan sambut seperti teman. Kami tidak akan sambut seperti turis atau pengunjung biasanya begitu. Jadi kami akan sambut dengan hangat sebagai teman. Jadi itu akan menjadi suatu kenangan yang tidak akan terlupakan ketika ada karena tempatan. Tuh guys, worth it banget kan? Kapan lagi kunjungan satu tempat, tapi bisa coba beragam aktivitas yang seru dan tentunya edukatif. Seyap? Tunggu apa lagi? Let's visit! Kejapa balik kopi!